selamat datang kembali di channel board netrader di video kali ini saya kemarisah untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grupnya bakri pertama bumi kedua BRMS ketiga NRG keempat Dewa kelima PKTR ke enam MN ke tujuh Ali ke delapan NICL ke sembilan DRMA dan terakhir TOTL ini tiga saham terakhir di request langsung saja kesam pertama ada bumi yang ditutup di harga 76 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat ada transaksi asing net sell kalau dibuka semuanya bumi didistribusi langsung saja ke tekniknya bumi belum dulu skip belum menarik apalagi ada buangan distribusi ya jadi belum saatnya lah bumi apalagi di bawah 80 titik amannya bumi itu 80 kalau di atas itu aman dibawah itu sangat mungkin masih bisa ke enam sembilan 70 sekarang itu harga nanggung dibeli takut turun turunnya bisa sembilan persen ya memang kalau tembus resisten profitnya duluan profit ya empat poin itu sekitar berapa tuh lima persen lebih profitnya ya ya daripada maksa mending jangan dulu lah yang nyangkut gimana anak kembali ke masing-masing saya bilang nanti katlos dia naik saya disalahkan kan keputusan jual beli bapak ibu aja kalau nggak mau pakai katlos boleh nggak sih boleh karena ya disclaimer juga saya bilang boleh ya karena ya di dalam ada grup salim kan kalau nggak salah ya di harga 120-an mereka punya ya cuman time frame mereka kan nggak tahu sampai kapan bapak ibu siap nggak nunggu seperti mereka kalau siap ya tunggu karena kalau beli harga di bawah 100 berarti di bawah harga mereka itu aja untuk bumi saat ini trading belum kecuali besok lihat ada bank power nggak kalau memang rame baru entry itu lanjut ada BRMS yang ditutup 151 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat ada transaksi asing net sell kalau dibuka semarinya BRMS didistribusi langsung saja katanya BRMS mulai nanjak bagus nggak harusnya sih bagus pokoknya bapak ibu pakai 147 aja ya ini kan kelihatan sideways sudah mulai sideways pokoknya kalau dibuang buang juga 147 berarti ya tiga persen lah katlosnya tuh tiga koma berapa nih 146 aja dah 3,3 persen dah kalau mau tembus 160 menarik untuk BRMS kita lihat supportnya pakai 150 atau 103 147 jebol itu ya buang aja untuk BRMS ya kita lihat hari ini untuk BRMS lanjut ada NRG yang ditutup di harga 208 menguat 142,97 persen kalau dilihat data transaksi asing net buy kalau dilihat ada broker semarinya NRG itu ada distribusi tapi beberapa broker nih akum yang jarang dipakai retail MI ajat syukur ya mungkin retail habis itu RS tapi kita lihat dulu teknikalnya NRG NRG cukup bagus di atas 200 saman kalau benar ini pembentukan pola imported iron solder ini banyak coretan ya saya hapus aja dulu nah ini saya gambar ulang tapi ada peluang tuh pola imported iron solder tarik dari September 2023 berarti hampir setahun ya apakah ini juga bisa apakah ini juga bisa yang mana Bapak Ibu suka lihat aja neckline nya tetap yang ditarik karis ya 240 dan Bapak Ibu perhatikan ini ada pola imported iron solder mudah-mudahan terjadi catatannya nggak ada cerita lagi turun di bawah 200 ya kalau dia turun di bawah 200 gagal lama lagi naiknya itu aja ya nih Bapak Ibu perhatikan nih kalau yang bilang banyak-banyak coret tapi nanti gagal juga ya namanya market bisa gagal ada yang 100% benar pasti ada melesetnya jangankan kita yang baru sekelas pala keng hong aja itu ya bisa aja sahamnya belum-belum naik tuh bertahun-tahun tuh kan cuman mereka lebih lama tuh seperti BMTR tuh kan ada di portfolio nya Pak LKH ya analis trader profesional aja bisa miss bisa salah karena kenapa karena nggak bisa ngendalikan market seperti itu ya jadi ini supportnya bisa dipakai 197 200 gagal ya gagal itu aja NRG lanjut ada Dewa yang ditutup di harga 67 menguat 1,51% kalau dilihat data asing net kalau dibuka semuanya Dewa di akumulasi Dewa aduh 70 dulu lah tembus ya 70 tembus aman kita lihat apakah digoreng hari ini grupnya bakri kan biasa digoreng nih kita lihat hari ini kalau di jalan menarik juga 70 tembus minggu ini tiga hari kedepan mantep 88 ada peluang di Agustus untuk Dewa lanjut ada PKTR yang ditutup di harga 122 menguat 0,82% kalau dilihat data asing netbaik kalau dibuka resmanya PKTR di akumulasi langsung saja katanya PKTR saat ini selama di atas 120 aman-aman aja nih sideways seperti ini nih biasanya antara tarik naik atau dibuang pokoknya kalau ISG 7400 searahnya dan jangan jebol 7280 kalau nggak salah ISG kita lihat ya ya jangan false break ya PKTR akan bertahan target PKTR karena ada big akumulasi bisa jalan hari ini bisa jalan hari ini tapi disclaimer targetnya 130-140 itulah terdekat itu aja itu PKTR lanjut ada MMMN yang ditutup dekat 10200 terkoreksi 2,62% kalau dilihat data asing netbaik kalau dilihat pokok resmanya MMMN didistribusi langsung saja katanya MMMN turun MMMN ini sentimen gara-gara infonya dia gagal masuk indeks MSCI ya kalau Bapak Ibu perhatikan MMMN mana ya sebelumnya dia terus di akumulasi asing bahkan dari bulan 5 dia akumulasi asing terus kan terus gagal masuk kemarin tuh sentimennya ya gara-gara kalau nggak salah untuk ekspor izin ekspor kalau nggak salah ya belum direalisasikan kah atau ditolak atau nggak boleh ekspor di K3 nanti nah itu yang jadi sentimen dibuang dan sempat rebound tapi abis itu kena bantai lagi targetnya 10.000 kita lihat 10.000 bertahan nggak kalau jebol juga ya udah gagal selesai untuk MMMN saat ini itu aja untuk MMMN lanjut ada ALDII yang ditutup DG326 sama harga penutupan hari sebelumnya kalau dilihat data asing netcell kalau dibuka resmanya ALDII di akumulasi langsung saja katanya ALDII skip biarpun ada akumulasi ya kalau Bapak Ibu mau lihat besok aja kalau memang tembus resis terdekatnya itu 320 kita lihat aja besok kalau ditembus 340 ya menarik ya titik amannya itu 340 kembali ke atas 340 nggak harus besok Jumat lusa kalau tembus 340 aman dan menarik untuk ALDII saat ini ya lumayan oke lah kalau Bapak Ibu nekat nangkap pisau jatuh ya harus siap stop loss stop lossnya di 310 siap nggak Bapak Ibu stop loss kalau siap stop loss di 310 silahkan ALDII karena kalau ALDII jalan ya ada potensi 3 hari ke depan bisa bisa tembus 340 disclaimer untuk ALDII lanjut ada NICL yang ditutup deket 282 terkoreksi 3,42 persen kalau dilihat data asing netcell kalau dibuka resmanya NICL di distribusi langsung saja keterikannya NICL NICL jadi masih bisa ngangkat nggak kalau liatan big distribusi tapi bisa aja balik arah cuman janganlah ditangkap menurut saya wetensi dulu ini dia sudah ke pantok resis 290 300 tuh resi jadi menariknya NICL kalau dikasih ya kalau menurut saya di 260 250 dibawah ini dekat resisten kuatnya 250 nah area itu menarik untuk NICL itu aja lanjut ada DRMA yang ditutup deket 1015 terkoreksi 1,45 persen kalau dilihat data asing net bye kalau dibuka resmanya DRMA ada akumulasi walaupun tipis langsung saja keterikannya DRMA wajar koreksi biasa ya kenapa ya karena dia dah naik dari 950 karena profit taking itu wajar naik 7% yaudah tapi aman nggak aman selama di atas 960 aman jadi koreksi besok malah kesempatan beli kalau dikasih koreksi dalam ya tapi ada peluang lah koreksi sampai mungkin 990 995 kita lihat di area itu ada potensi situ mantul DRMA ada potensi tembus nggak 1050 potensi tetap tembus tak bulan ini disclaimer tapi ya supportnya pakai 950 gagal di atas itu gagal untuk DRMA itu aja lanjut tahun terakhir ada TOTL yang ditutup menguat 8,27 persen kaget 720 kalau dilihat data asing net bye kalau dibuka resmanya TOTL ada akumulasi walaupun tipis ini kalau nggak salah saham impes ya cocoknya dia tuh dulu likuiditasnya tipis pas sudah bangkit mulai rame jadi ya udah uptrend nih ya udah bangkit udah jauh kan dia waktu itu tuh ya pas menembus 450 nya tuh digas sekarang udah hampir 50% ya kenaikannya 55% udahlah janganlah jangan dipaksa lah apalagi Bapak Ibu perhatikan dia naiknya dengan bentuk V-shape ada swing-swing bawah tapi naik lagi takutnya sih ada balasan biasanya tetap ada balasan nih contohnya ya Bapak Ibu dia naik terus ada balasan tinggi ya kita lihatlah dimana nih kira-kira ada pantulan harga psikologisnya angka genap 700 7,680 ini support minor support kuatnya 600 kita lihat area itu dimana kira-kira dia mantul lanjut nggak kira-kira ini kalau menurut saya bisa lanjut tapi lanjut-lanjut terbatas kurang ideal lah kalau maksa beli harga ya sekarang ya kalau misalnya sudah kebeli gimana ya tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu mau pakai stop loss kah atau pakai everstone kah tergantung tapi kalau saya saya skip masih banyak saham yang lain yang menarik ah itu aja cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniatan ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan klik aplikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Bruneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati